musik 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 oke, sekarang kita on the way ke rumah Pak Aseng di jalan Putnaman dan teman-teman sudah siap rumah, kita gas ramai-ramai, pelan-pelan, tetap hati-hati di jalan oke, lanjut musik 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 oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kami di channel baru kami di Youtube yaitu Vespa Lover Bonio Pontianak, nah pada kesempatan siang ini kami mendapatkan satu bintang tamu di dalam Youtube kami yaitu seorang kolektor Vespa yang ada di kota Pontianak nah kita akan lihat apa saja kolektor beliau dan berapa banyak Vespa yang beliau punya oke, ikuti saya terus lihat Vespa-Vespa yang ada di Pontianak oke, para pencipta Vespa yang ada di Indonesia ataupun di Pontianak nah, ini loh salah satu kolektor Vespa di kota Pontianak kita lihat ada barisan jajaran Vespa Vespa beliau yang mungkin ya kami anggap disini lumayan banyak jadi mungkin kita lihat salah satunya mungkin ada yang akan kita tanyain kepada beliau Vespa mana yang terbaik diantara para koleksi ini nah, kita akan langsung ketemu beliau di rumahnya oke, oke guys nah ini kita akan mencoba mencari beliau apakah beliau ada di rumah selamat siang Pak Aseng selamat siang halo pak halo apa kabar pak seperti janji kami kami akan mencoba mereview kolektor Vespa bapak nah, apakah bapak ada waktu di siang ini? ada oke, nah teman-teman inilah yang saya sebut tadi kolektor Vespa di kota Pontianak beliau bernama Pak Aseng nah, tadi kita lihat kolektor beliau Alhamdulillah banyak nah, oke kita akan review beliau Vespa Manik terbaik dan yang paling beliau senang ini oke, kita lanjut oke, kita lanjut beliau adalah Pak Aseng salah satu kolektor Vespa di kota Pontianak nah, kita lihat di belakang kita ini jumlah Vespa ini mungkin belum saya itu mungkin kita akan tanya langsung ke beliau berapa jumlah Vespa beliau yang punya saat ini dan apakah semuanya masih layak dipakai atau tidak gimana Pak Aseng? boleh tahu berapa jumlah Vespa bapak ini sekarang Pak punya? sekarang ini ada 56 56 semuanya ada kondisi hidup Pak? hidup hidup jalan semuanya kalau boleh saya tahu Pak paling banyak jenis Vespa yang Bapak punya sekarang ini apa Pak? banyak spring spring tahun berapa itu Pak? dari awal produksi atau yang sampai terakhir produksi Bapak punya semua? enggak tahun mulai tahun 67 tahun 67, boleh dilihat Pak yang 67 yang mana Pak? spring tahun 67 ini 67 ya oke, teman-teman yang warna biru ini adalah spring tahun 1967 ini kolektor Bapak pertama atau? bukan baru 2 tahun 2 tahun Bapak baru dapat ini ya Pak ya? iya kalau boleh saya tahu Pak Vespa yang pertama Bapak punya ini? punya Excel Bapak punya Excel pertama nah Excel ini tahun berapa Pak? 95 tahun 95 Excel ini tahun 95 jadi ini adalah salah satu Vespa yang Pak Aseng punya pertama kali beliau mendukai Vespa ya Pak? iya nah dari beliau pertama kali suka naik Vespa dari Excel tahun 95 ini mungkin kalau teman-teman yang ingin tahu kenapa Pak Aseng lebih banyak bisa mendapatkan Vespa ini mungkin nanti kita akan continue bertanya kepada beliau oke tunggu berita selanjutnya oke nah Pak Aseng seperti tadi telah Bapak kasih kasih tahu ke kami bahwa Bapak pertama kali senang memakai Vespa makanya memakai Excel yaitu tahun Excel 95 nah kemudian kok Bapak jadi tertarik dengan Vespa ini bagaimana Pak? ceritakan Pak tertarik Vespa saya Bujangan Bujang masih pakai Vespa jadi jadi lambat nggak pakai Vespa nengok kawan ingin Vespa banyak ingin punya Vespa lagi oh jadi Pak Aseng ini kalian melihat teman-teman pada punya banyak Vespa jadi beliau tertarik untuk menambah Vespa nya dari cuma satu Excel jadi beliau akan menambah lagi nah seperti inilah jadinya keinginan beliau ingin punya Vespa banyak nah mungkin Pak Aseng sudah ceritakan mungkin ada salah satu Vespa yang paling susah Bapak dapat mungkin paling susah dapat itu PBB ini PBB ini yang sudah dapat ini PBB ini tahun berapa Pak? tahun 1965 tahun 1965 ini dalam kondisi Bapak dapat? kondisi baik kondisi ori Pak ya ini ori nah teman-teman kita bisa lihat Vespa PBB ini Pak Aseng dapat dalam kondisi seperti ini wakti dalam kondisi ori tahun berapa nih Pak? tahun 1965 tahun 1965 tahun 1965 mungkin kita bisa lihat nanti kita minta speknya apa sih yang buat dia ori dan mungkin dari harga bisa didapat dari Pak Aseng sendiri kemudian ini apakah jadi salah satu yang terbaik antara koleksi Pak Aseng nah mungkin kita akan tanya lagi ke beliau apakah ini memang yang terbaik Pak? Pespa yang Bapak dapat ini? iya terbaik sih tidak sih banyak yang terbaik terbaik ya Pak banyak yang terbaik banyak yang terbaik lagi tapi kalau di Pespa ini untuk kalang Pespa sudah lumayan mantap loh Pak kalau ini nah makanya kita ingin cerita-cerita ingin pengalaman Bapak apa sih yang buat Bapak itu apa? yang sangat susah mungkin dari spare partnya atau dari apa ke originalan spare partnya gitu Pak dapatnya originalnya originalnya Pak iya jadi tidak begitu rewel ini nih Pak iya mungkin ada salah satu lagi Pak Pespa yang sering Bapak pakai touring? ada kalau saya tahu kan Bapak suka touring nih iya nah pakai ini PX Sport PX Sport PX Sport ini tahun? tahun tahun 84 ya tahun 84 PX ini yang paling sering dipakai Pak Aseng buat touring nah memang kebetulan saya juga pernah touring sama Pak Aseng memang Pespa ini tidak pernah ada kendala ya Pak iya kalau touring itu tidak ada kendala bukan nah mungkin teman-teman yang belum tahu Pak Aseng ini udah umur berapa Pak? 57 umur 57 umur 57 Pak Aseng ini Pak Aseng teman-teman paling suka touring mungkin dalam sebulan bisa dua kali beliau new touring nah kondisi fit dan tetap semangat mungkin ya karena tadi ya hobi ya Pak ya? nah karena hobi ini tadi jadi mendorong Pak Aseng untuk lebih fit dalam dan ikut touring nah mungkin kita bisa review lain lagi mungkin kita akan cut dulu sambil kita tanya-tanya lagi selanjutnya oke teman-teman seperti yang kita tahu teman-teman tadi bahwa Pak Aseng juga salah satu orang yang senang touring dan motor andalanya yaitu PX tetapi kita juga harus tahu sekian banyak koleksi Pak Aseng ini mana yang masih ori kalau kita lihat mungkin sepintas teman-teman lihat wah kayaknya PXP nya udah kinclong kayaknya udah tidak ori catnya nah tapi menurut beliau ada berapa jenis PXP beliau yang masih ori nah mungkin akan kita cek apakah ori atau tidaknya mungkin beliau akan jelaskan langsung oke Pak Aseng untuk ke orian motor Bapak masih ada berapa sekian banyak Pak yang ori Pak? sekian banyak ada 6 tidak salah ya tidak salah ada 1 2 3 4 5 6 oke teman-teman jadi yang masih ori ini ada 6 jadi ori ini kategorinya dari tahun produksi sampai sekarang tidak ada perubahan di warna dan warnanya masih keluaran pabrik nah jadi itu tadi salah satu nilai nilai sebuah harga PXP itu dari nilai originalnya juga sangat pengaruh loh teman-teman jadi ada 6 PSPP Pak Aseng ini yang masih sangat original di pen atau di catnya tadi ada Excel ada 2 Excel ada 2 PX ada 1 PS dan ini yang terakhir PBB nah mungkin teman-teman ingin tahu lagi Pak Aseng ini touring dalam umur sekian touring terjauh Bapak kemana Pak? kemarin ikut ke Kucing ya ke Kucing itu dalam event apa itu Pak? enggak jalan-jalan ya oke jalan-jalan nah untuk teman-teman yang belum tahu di Pontianak ini kita berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Kucing Malaysia jadi kalau kita touring kita bisa lewat jalan darat tapi yang saya dapat input touring ke Kucing itu kita tidak bisa sembarangan atau istilahnya kita kayak lintas Pulau Jawa tidak bisa seperti itu kita harus punya kelengkapan yang jelas surat minurat motor harus komplit kita harus punya paspor dan juga kita harus ada aturan-aturan yang tersendiri di negara tersebut mungkin ada pengalaman Pak? pakai apa Bapak kemarin ke Kucing Pak? kemarin pakai PBB PBB oke teman-teman usia segini PBB bisa jalan sampai ke Kucing itu kalau tidak salah saya sekitar berapa ratus kilo itu Pak ya? sampai seribu mungkin Pak ya? jaraknya? iya ada sampai seribu nah sampai seribu kilo loh kita mau sampai ke Kucing itu mungkin PP Pak atau? enggak 10 hari ya? 10 hari penjalanan karena mungkin beliau disana jalan-jalan jalan-jalan oke teman-teman jadi salah satu Vespa ini juga rupanya sudah dibawa beliau touring sampai ke Kucing, Malaysia luar biasa teman-teman dalam usia seperti ini beliau masih fit kuat sampai ke negara tetangga nah untuk teman-teman yang mungkin belum penasaran tentang Vespa-Vespa apa saja yang ada di Pak Seng mungkin nanti akan kita lanjutin tapi teman-teman selain punya Vespa Pak Aseng ini mempunyai motor tua juga dan mobil tua yaitu ada satu buah AJS ya ini Pak Aseng? itu AJS tahun berapa itu Pak Aseng? tahun 56 ya? tahun 56 beliau mempunyai satu buah motor AJS dan ada satu buah VW ini sangat menarik lagi diantara pada koleksi motor beliau ada satu VW yang warna ini sangat cerah yaitu warna kuning wah saya pertama masuk ke rumah beliau saya bukan tertarik pada Vespa sebenarnya ini tapi saya lihat warna VWnya yang sangat menarik warna kuning nah ini VW bagaimana Pak? apa Bapak hobi atau cuman memang ada sejarah lagi nih VW ini Pak? VW nggak hanya hobi-hobi beli oh hobi beli memang Sultan kalau ingin itu gampang mau belinya tapi Pak AJS Pak kalau nah AJS iya? apa betul Bapak yang punya sendiri AJS ini Pak? cuma ada satu-satunya ada satu-satunya wah teman-teman luar biasa lagi ini AJS cuma ada satu-satunya di kota Pontianak jadi beliau salah satu kolektor mungkin teman-teman yang belum tahu nanti kita review lagi AJS-nya dengan VW-nya mungkin sesi untuk Vespa-nya kita stop dulu jadi mungkin kami teman-teman dari Vespa Lover Bonio Pontianak mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Aseng yang telah memberi kesempatan kami untuk sedikit mengetahui kolektor atau koleksi beliau tentang Vespa dan pengetahuan beliau tentang Vespa mungkin insya Allah nanti kita akan kalau ingin lebih jauh lagi kita akan ke rumah beliau lagi untuk kita tanya-tanya lebih jauh jadi tetap di channel kami Vespa Lover Bonio semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman yang punya Vespa kemudian Pak Aseng sebagai yang punya kami ucapkan banyak terima kasih ya Pak siap atas supportnya kami datang ke rumah Bapak mudah-mudahan ini sangat berkenan dan jadi sebuah motivasi buat teman-teman lain yang ada Vespa mungkin nanti mempunyai atau ini bisa menyimpan barang-barang seperti ini oke teman-teman kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya kita ketemu lagi di session yang lainnya terima kasih Pak Aseng sukses sukses konon beliau mempunyai Vespa sejenis ini sampai tiga buah nah mungkin untuk keodisionalan kita bisa dapat infonya dari dan sampai tiga buah Vespa nampak ya 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 ya